Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara buruk ada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan disini ada informasi kawannya saya sampaikan di hadapan saudaraku dikutip dari media online demokrasi.id dengan judul lebaran tak ke Habib Rijit Prabowo dicapta tahu balas Budi hanya ke Jokowi dan Mega dia penerus oligarki begitu judulnya guys Hai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada momen lebaran 2022 hanya berkunjung atau silaturahmi ke Presiden Jokowi dan Megawati Soekarno Putri Prabowo yang digadang-gadang akan jadi calon Presiden di Pilpres 2024 dari Partai Gerinra ini sama sekali tak mengunjungi Habib Rijit Sihab yang kini tengah di penjara Hai Prabowo pun dinilai atau dicap sebagai orang yang tak tahu balas Budi terhadap jasa Habib Rijit yang pernah membantunya saat mencalonkan diri sebagai Presiden pada Pilpres 2019 Hai pemerhati politik M Rijal Fadilla mengatakan jika dirinya cukup terkejut dengan adanya perubahan perilaku dan sikap dari Prabowo Sudianto menurut Rijal sikap Prabowo kini terlihat seperti sangat penurut terhadap Jokowi padahal sebelumnya menjadi pen sebelumnya menjadi Penteri Pertahanan Prabowo adalah sosok yang kritis terhadap resim Jokowi terlebih dia adalah pesaing pada dua Pilpres yang digelar sebelumnya Hai sejak puja-puji berlebihan kepada Jokowi Prabowo menampilkan integritas pribadi yang diragukan kata Rijal pada Jumat 6 Mei 2022 pada saat mulai menjadi Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Jokowi jadi sosok yang kurang kritis meski berbagai isu vital dan viral berhubungan dengan nasib Habib Rijit Sihab yang dalam Pilpres 2019 menjadi pendukung paling vokal Prabowo Purnai rawan TNI itu juga tak mau buka suara sikap kritis dan pembelaan pada rakyat yang menderita tidak nampak soal korupsi mining komentar begitu juga saat rakyat ribut soal pemaksaan vaksin dan PCR termasuk kasus pembantai Laskar perepe dan Habib Rijit ujarnya selain itu terkait isu atau kebijakan yang memberatkan rakyat Prabowo dinilai lebih banyak diam minyak goreng langka BBM naik undang-undang cipta kerja panas proyek kereta api mangkrak pindah IKN penistaan agama dan lain-lain sepi dari suara Prabowo jelasnya namun saat Pilpres kian dekat Prabowo malah dinilai bermanufir demi jabatan presiden 2024 salah satunya adalah menemui Megawati dan Puan Maharani kini ia mulai aktif bermanufir demi jabatan presiden ke depan kini untuk Pilpres 2024 Prabowo mulai bersiap untuk maju kembali pasangan potensialnya adalah Puan Maharani dari PDIP Prabowo disorot hari-hari ini atas manufir politik lebaran yang atraktif jelasnya selain itu juga menemui Jokowi meski presiden tengah berada di Yogyakarta satu-satunya menteri yang segera menemui presiden Jokowi di Istana Jogja lalu makan opor dan tempe bacem bersama segera balik ke Jakarta untuk bertemu Mega dan Puan terbang ke jatim menemui Gubernur Kofifa dan Ulama terangnya Risaal bahkan menuding Prabowo tengah bermain ke politik dua kaki antara Mega dan Jokowi megawati kakinya tidak berpijak pada amanat penderitaan rakyat ujarnya menurutnya kini Prabowo bukan figur terbaik yang dinilai mampu untuk memimpin negeri ini sebagai presiden ia kini merepresentasi misi Istana yang nyatanya sudah berfriksi Prabowo potensial menjadi wajah baru dari oligarki masih banyak figur lain yang lebih berkualitas dan berintegras seperti Anies Baswedan Lanyalak Mataliti Gatot Nurmantio Dijal Ramli dan lainnya tegasnya demokrasi garing Hobs Hai nah demikian saudara ku informasi yang saya sampaikan dan saya bacakan dari media online demokrasi.id Hai nah mungkin disini Hai saya sedikit tambahkan ya Hai nah yang pertama kita sudah tahu semua bahwa Prabowo Subianto adalah seorang menteri yaitu menteri pertahanan nah namanya menteri itu istilahnya adalah pembantunya presiden Hai jadi tidak akan mungkin seorang menteri atau pembantu presiden akan mengkritik kebijakan presiden itu tidak akan mungkin Hai itu yang pertama ya artinya tidak akan mungkin seorang menteri mengkritik presiden Hai tidak mungkin Hai kecuali bukan menteri contoh Pak Prabowo berada di luar pemerintahan di oposisi nah itu bisa memberikan kritikan atau masukan Hai tapi kalau saat ini berada di kabinet sebagai menteri itu hanya menjalankan visi-misi presiden ya itu yang pertama guys Hai yang kedua terkait Imam besar Habib Rizik Syihab kita ketahui bersama Hai ya Hai bahwa bahwa pada saat Pilpres lalu 2019 Hai Habib Rizik Syihab dan pengikutnya paling Hai ya paling melekat Hai untuk menjadikan Pak Prabowo jadi presiden Hai kemudian mencuri janji jika Prabowo terpilih jadi presiden Habib Rizik Syihab akan dijemput Hai nah berhubung karena Pak Prabowo jadi menteri pertahanan dan tidak jadi presiden maka Hai Pak Prabowo tidak menjemput Hai menjemput Hai iman besar Habib Rizik Syihab akhirnya iman besar Habib Rizik Syihab Hai dengan Hai kemauan sendiri Hai kembali ke tanah air Indonesia ke negeri tercinta ini Hai dan sekarang sang ulama besar kita berada dalam penjara Hai Nah jikalau terjadi Pak Prabowo bonomi iman besar Habib Rizik Syihab maka yang terjadi adalah Hai Pak Prabowo akan dibully habis-habisan oleh kolompok pendukung Pak Jokowi Nah tentunya Hai bahkan banyak suara dari dalam istana agar Pak Prabowo dilensirkan jadi menteri itu yang terjadi Hai nah terkait mas masalah pilpres 2024 nanti ya saya juga sudah membaca situasi peta politik bahwa sebagian besar pendukung Pak Prabowo yang mengikuti ulama seperti iman besar Habib Rizik Syihab kemungkinan besar tidak akan memilih lagi Pak Prabowo Subianto ini yang terjadi guys Hai nah disini saya tetap mendoakan agar ya General TNI Purnayirawan ya Lieutenant General TNI Purnayirawan Prabowo Subianto Menteri Pertahanan senantiasa diberikan kesihatan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas demikian pun saya berdoa kita doakan Imam besar Habib Rizik Syihab agar beliau juga senantiasa diberikan kesabaran ketabahan keselamatan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezikinya yang banyak dari tempat yang berkualitas silakan diskusi saudara aku semua disini bagikan videonya dan hindari membuat status yang sekiranya itu Hai Bernada kebencian hinaan cacian makian maupun merendahkan dan tak lupa Pak Jokowi selaku presiden juga saya doakan panjang umur lancar rezekinya diberikan keselamatan dan kesehatan Merdeka NKRI harga mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih.